Intro Menjelang masa pelantikan gubernur dan wakil gubernur Cewa Timur terpilih Emil Elistianto Dardak belum tahu secara pasti Kapan dirinya harus mengundurkan diri Dari jabatan sebagai Bupati Tergalen Pasalnya hingga saat ini dirinya juga belum tahu Apakah harus mengundurkan diri atau tidak Berdasarkan keterangan wakil gubernur Cewa Timur terpilih Yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Terenggalen Emil Elistianto Dardak menerangkan Bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti Bagaimana mekanisme pemerhentiannya dari Bupati Terenggalen Menjadi wakil gubernur Cewa Timur definitif Apakah harus mengundurkan diri Atau akan otomatis diberhentikan saat pelantikan Lebih lanjut Emil Elistianto Dardak juga menjelaskan Bahwa tim DPRD Kamu Paten Terenggalen Sebenarnya juga sudah berkoordinasi Dengan Biro Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait hal ini Namun memang belum ada ketentuan secara pasti Seperti apa nanti mekanisme pemerhentiannya Untuk siapa saya? Belum tahu Apakah pakai pengguna diri atau otomatis diberhentikan Itu belum ada jawaban Kemarin tim DPRD sudah ke Biro Pemerintahan Pemprov Juga belum pasti Ingat apa Pak? Perhentiannya perhentikannya Apa? Perhentikannya Pasti setelah tanggal 12 Setelah tanggal 12 Pak Adi selesai Kalau diketahui bahwa hingga penghujung masa akhir jabatan Kepemimpinan Sukarwo dan Saifullah Yusuf Sebagai pasangan Gubernur Jawa Timur Yang akan berakhir pada 12 Februari tahun 2019 ini Emil Dardak juga mengaku belum tahu secara pasti Kapan dirinya akan dilantik Namun Emil juga memastikan Bahwa pelantikannya setelah tanggal 12 bulan Februari tahun 2019 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati